Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berjumpa kembali dengan saya, Kang Abdul Kang Abdul DOE, DOD Eh, salah Kang Abdul DOE dan DOE Di kesempatan kali ini, saya masih Dalam kandang Dalam rangka memberikan pakan maggot kepada anak beb Saya sedikit hanya untuk memberikan informasi Pada kalian yang sukakan hal seperti ini Anak beb Yang terintegrasi dengan pakan maggot beset Sedikit informasi Untuk kalian yang mau membuat kandang seperti ini Ya, disini ya Kandang di kolongnya Itu untuk maggot beset Yang mana kalau Di dalam atau di kolong ini Harus kita siapkan satu buah media Atau satu buah tatakan Ya, entah itu berupa kolam atau berupa apa lah ya Di depannya Harus Diatur kemiringannya Jadi dibalik sini itu Dia harus agak landai sedikit Karena untuk tujuannya Untuk migrasi Si maggot atau yang Yang mau jadi pupa Karena si pupa itu akan mencari Satu ketinggian Dia untuk Mencari tempat kering lah ya Dia akan keluar sebenarnya dari media itu Dari media basah Mencari keluar Lalu dia akan berdiam diri Atau mencari Selah-selah yang sedikit gelap Nah, biasanya kalau sudah Terdiam di satu tempat gelap Dia akan Berubah Bermeta purpose Jadi Lalat Nah, setelah jadi lalat Baru kita masukkan ke dalam kelambu Atau ke dalam penangkaran Dengan tujuan untuk Agar si lalat itu Mau bertelur Dan telurnya kita tetaskan Oke, nanti saya tunjukkan Siklusnya Mulai dari Awal netas Umur ada Saya punya umuran Tiga hari Dan ada yang seminggu Lebih Karena setiap Tiga hari sekali Saya panen telur Nah, disini Yang umuran Ini umuran Empat Lima hari ya Ya, bulai baru netas kemarin Hari Siapannya itu hari minggu Kalau gak salah Hari minggu apa hari satu Ya Lima sih Disini Ada Sekitar Sepuluh gram Lima sih baby juga Saya menggunakan Limbah Lima sih baby juga Banyak Dan untuk Pre-pupa Untuk pupa ya Saya menggunakan Metode seperti ini Yang kemarin saya Posting itu di youtube Di youtube saya Yang sistemnya Hanya memberikan Memberikan gambaran sedikit Bahwa kita Punya Satu Sistem Yang biasanya Para peternak Yang sedikit Yang rumahan Menggunakan Sistem seperti itu Dari media Dimasukkan ke dalam Media yang lebih besar Agar si pupa Yang sudah Bermigrasi itu Naik Nah, biasanya Dilgunakan hal seperti ini Dia akan mencari ruang Lebih tinggi Dia akan naik Lalu dia jatuh Ke dalam kolong Atau mencari Sela-sela dalam kolong Mencari ruang sedikit Yang lebih gelap Ya, untuk istirahat Seperti ini Ada keberadaannya Di dalam kolong itu Oke, nanti kita tutup lagi Nah, setelah Menjadi pupa Lalu saya masukkan Ke dalam kelambu ini Ini di dalamnya Ada Di kolong Kolong rak ini Ada satu tempat Media Untuk Dia ber Istirahat Atau Bersemedi Si pupa itu Untuk free Untuk istirahat Dan disini Yang sudah jadi lalat Sudah banyak Dan media penetasan Media peneluran Media untuk bertelur Bertelur itu Menggunakan kayu Yang di tengah tangan Hanya ada Sela-sela sedikit Untuk memasukkan telur Mereka Di kolong ini Di bawah ini Di bawah media ini Wadah ini Saya simpan Media untuk Pancingan bertelur Ya, karena bertelur kan Menggunakan Harus menggunakan Media yang busuk Atau bau sedikit Yang bau ranum Nah, seperti itu Nah, setelah dari sini Kita ambil telurnya Yang dari sela-sela itu Nah, kalau terlihat kan Ada sela-selanya Itu Itu sedang bertelur itu Nah, setelah bertelur Dari sana Atau kita pindahkan Nah, setelah dari telur Saya tetaskan Di media Ini media penetasan Ini umur baru 2 hari Kalau tidak salah Ini masih umur 2 hari Kalau tidak salah ya Saya kemarin panen Hari minggu Kalau tidak salah Nah, setelah ditetaskan Pada di media itu Lalu kalau sudah Satu minggu Atau lebih dari satu minggu Yang tidak terlihat Baru kita masukkan Kedalam kolong Dan kita kasih media Atau kasih pakan Kalau untuk mengasih makan Terima kasih